Intro Halo students, apa kabar? Hari ini pada pelajaran penjas, Miss akan membawakan tema gerak berirama tentunya bersama Miss Nikki. Nah, pada video sebelumnya sudah dibawakan oleh Miss Yudhiani mengenai bermacam-macam gerak binatang. Nah, pada hari ini kita akan meniru gerakan benda. Students, kalian semua pasti pernah kan naik mobil? Miss mau kalian membayangkan bagaimana posisi kalian saat sedang mengendarai mobil? Bungkukan badanmu, lalu julurkan tanganmu ke depan, seolah-olah seperti kamu sedang memegang sebuah setir mobil. Nah, kira-kira seperti ini ya posisinya saat kamu meniru gerak mengendarai mobil. Selanjutnya adalah meniru posisi pesawat terbang. Untuk posisi ini, kedua tangan direntangkan ke samping. Lalu setelah itu, salah satu dari kaki kalian diangkat ke belakang. Lurus ya, setelah itu badan kalian harus condong ke depan seperti posisi berikut ini. Nah, selanjutnya adalah gerak bebas berirama dengan menggunakan musik. Contohnya adalah jika ada satu iringan lagu, lalu kalian mengisi lagu tersebut dengan gerakan-gerakan sederhana. Atau bisa juga dengan gerakan yang memiliki pola contohnya seperti ini, yang simple. Contohnya, melangkah ke depan 4 langkah, lalu melangkah ke belakang 4 langkah. Atau bisa saja gerakan melangkah ke kiri ataupun ke kanan 4 langkah. Dan tentunya harus diiringi dengan musik, baru bisa disebut dengan gerak berirama dengan musik. Oh iya, yuk kita contohin gimana melakukan gerak berirama dengan musik. Semuanya berdiri ya, dan ikuti contoh gerakan mis. Awal dari gerakannya adalah tepuk lutut 2 kali, tepuk tangan 2 kali, ayunkan tangan kanan dan kiri masing-masing 2 kali ya. Kita ulang sekali lagi ya. Lutut-lutut, tepuk tangan, ayun-ayun kanan kiri. Jika sudah, kita ulangi dari awal ya gerakannya, lalu masuk ke gerakan yang baru. Ini dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang kita mulai dengan musik ya. Supaya lebih lancar, mis ulang sekali lagi ya. Nah sambungan gerakan selanjutnya adalah, goyang kepala terlebih dahulu, lalu goyang bahu kalian ke depan dan ke belakang. Selanjutnya kalian tepuk tangan, kanan dan kiri, lalu goyang pinggulnya. Kita mulai dari awal gerakan yang tadi ya. Selanjutnya kalian tepuk tangan, kanan dan kiri. Nah baru saja kita praktekkan gerak bebas berirama. Selanjutnya, Miss akan memberikan tugas yaitu, kalian harus mempraktekkan posisi pesawat terbang seperti contoh berikut ini. Lalu posisinya harus difoto dari samping ya, bukan dari depan. Selanjutnya, nomor 2, posisi kelinci. Dimana maksud dari posisi kelinci adalah berjongkok. Fotonya juga dari samping ya. Jadi total tugasnya ada 2. Setiap siswa harus mengirimkan 2 posisi yang tadi, melalui Google Classroom sebelum deadline-nya, selasa depan 19 Januari 2021. Lalu siswa harus berpakaian seragam olahraga ya, setiap kali ada praktek penjas. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Stay healthy and goodbye! Terima kasih telah menonton!